Montrezl Harrell merupakan salah satu role player terbaik di NBA. Dengan atletismenya yang luar biasa, ia berhasil menjadi monster yang mengerikan di area pain. Masa-masa terbaik Harrell di NBA adalah pada saat musim 2019-2020, di mana ia saat itu bermain untuk LA Clippers. Pada musim tersebut, Harrell lain bermain pada 62 pertandingan, tapi cantik dengan rataan sekitar 19 poin, 7 rebound, dan 2 asis. Dengan rataan secantik itu, Harrell pun saat itu dianagurasi penghargaan Sixth Man of the Year, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemain cadangan terbaik. Di musim kemarin, Harrell bermain untuk Washington Wizards dan Charlotte Hornets. Harrell memang tidak tampil sebaik saat ia di Clippers, tapi tetap, ia berhasil memberikan sumbangan yang sangat solid untuk timnya. Usai musim 2021-2022, kontrak Harrell pun habis, dan ia pun menjadi pemain bebas agen. Nah, menariknya, sampai saat ini, Harrell masih belum juga bergabung dengan tim manapun di NBA. Pertanyaannya, kenapa Harrell belum juga mendapatkan tim? Bagaimana bisa pemain sehebat ini belum mendapatkan tim di NBA? BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball dual ya. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos Leboron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Pada dasarnya, ada banyak penyebab mengapa Harrell bisa belum mendapatkan tim sampai saat ini. Yang pertama, Harrell punya masalah dalam defense. Harrell memang hebat dalam offense, tapi dalam defense, ia tidak terlalu bagus. Selain kurang bagus dalam defense, Harrell juga punya attitude yang buruk. Harrell bukanlah tipe pemain yang mudah menyatu dengan teammate dan timnya. Ia suka membuat onar. Ia juga suka memberontak. Membuat tim-tim yang mau memilih Harrell jadi berpikir dua kali untuk mengambilnya. Oh iya, ngomong-ngomong, pada saat di LA Lakers, Harrell menjadi satu-satunya pemain Lakers yang tidak diundang di acara pernikahan Anthony Davis. Hal ini menunjukkan bahwa Harrell bahkan tidak punya hubungan yang baik dengan rekan setimnya sendiri. Selain masalah defense dan attitude, alasan lain juga karena Harrell saat ini sedang terlibat kasus narkoba. Pada bulan Mei yang lalu, Harrell tertangkap polisi membawa 1,3 kg ganja di mobilnya. Akibat perkara tersebut, Harrell pun saat ini sedang sibuk berurusan dengan pengadilan dan bahkan mungkin bisa saja masuk penjara. Jadi, intinya, ada tiga hal yang menyebabkan Harrell belum juga mendapatkan tim, yaitu masalah defense, attitude yang buruk, dan masalah narkoba. Harrell tidak perlu didagukan lagi, merupakan seorang monster yang mengerikan dalam offense. Sayangnya, ia terlibat banyak masalah akhir-akhir ini, membuat masa depannya menjadi tergoyah. Kalau seandainya Harrell bisa menyelesaikan masalah narkobanya ini, saya berharap kalau Harrell bisa masuk ke tim-tim contender seperti Boston Celtics atau Miami Heat. Harrell merupakan seorang big man atletik yang bagus dari bangku cadangan. Ia sepertinya akan cocok bermain di dua tim tersebut. Terima kasih telah menonton!